Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kan, pentingnya zuhud supaya apa? Supaya ibadah kita tertegakkan dan ibadah kita menjadi banyak. Kemudian pentingnya zuhud ini yang kedua adalah bahwasannya zuhud itu memperbanyak nilai amal ibadahmu. Bukan ibadahnya saja yang banyak tapi nilainya pun menjadi banyak. Dan juga memperbesar derajatnya dan kemuliaannya. Tadi kata siapa? Sheikh Ali Idrus Al-Akbar bila mengatakan orang yang zuhud akan dihadiahi Allah apa? Khusyuk dalam ibadah. Kalau orang khusyuk dalam ibadah maka sudah jelas ibadahnya ini nilainya lebih tinggi daripada orang yang tidak khusyuk. Karena sungguh Nabi SAW telah bersabda Dua rokaat dari seorang laki-laki yang berilmu lagi zuhud hatinya Itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah SWT Dibandingkan ibadahnya para ahli ibadah yang tanpa zuhud Hingga akhir masa selamanya sepanjang masa Orang yang zuhud terhadap dunia sehingga dia sholatnya menjadi khusyuk Dia berilmu dan zuhud Maka dua rokaat yang dia kerjakan lebih baik daripada seorang yang ahli ibadah tanpa ilmu dan tanpa zuhud Dia ibadah seterusnya sampai dia wafat Mungkin ada 30 tahun 40 tahun Nah yang dua rokaat tadi lebih disukai Allah dan lebih baik daripada yang 40 tahun tadi Bukan hanya sekedar ibadahnya yang banyak Tetapi nilainya juga sangat besar di sisi Allah Ini sabda Nabi Dua rokaatnya orang yang ahli ilmu dan ahli zuhud Ini lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah tanpa ilmu tanpa zuhud Hingga akhir masanya Sampai dia meninggal Maka apabila beribadah dapat menjadi mulia Dan bertambah banyak dengan zuhud itu Maka sudah semestinya bagi orang yang menuntut peribadatan Hendaknya ia zuhud terhadap dunia dan melepaskan diri darinya Maka apabila dengan zuhud ibadah kita semakin tinggi derajatnya Maka semestinya bagi kita untuk mengusahakan supaya bisa zuhud Lalu jika engkau berkata Lalu apa pengertian zuhud terhadap dunia dan apa hakikat dari zuhud Maka ketahuilah sesungguhnya zuhud menurut para ulama kita rahimahullah Terdiri dari dua macam zuhud Zuhud itu dibagi menjadi dua Yang pertama zuhud yang mampu dilakukan oleh seorang hamba Mampu dilakukan oleh kita-kita semua Dan yang kedua zuhud yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun Artinya memang itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang bisa zuhud yang nomor dua ini Namun yang pertama semua orang semua hamba mampu mengerjakan zuhud ini Baik dia miskin ataupun kaya dia mampu mengerjakannya Maka zuhud yang mampu dilakukan itu ada tiga hal Yang pertama meninggalkan menuntut ketiadaan Tidak memiliki sesuatu dari duniawi Jadi zuhud yang mampu dilakukan oleh semua hamba yang pertama adalah Dia tidak mencari sesuatu yang tidak ada Dia tidak punya mobil Tidak begitu sungguh-sungguh Sampai melupakan ibadah untuk mempunyai mobil tadi Dia tidak punya rumah Tidak begitu sungguh-sungguh Supaya mempunyai rumah Kerja pagi sampai siap Banting tulang-tulang dibanting-banting Demi mendapatkan sesuatu yang dia tidak punya Ini namanya orang yang tidak zuhud Maka zuhud yang pertama yang mampu dilakukan oleh semua orang adalah Tidak mencari sesuatu yang tidak ada Dan ini diluar daripada kebutuhan Kalau kendaraan sama sekali tidak punya Dia berusaha supaya mempunyai kendaraan yang cukup bagi dia Contohnya motor yang mungkin murah Harga 2 juta, 3 juta Karena ini kebutuhan bagi dia Bukan seperti itu yang dimaksud Sebenarnya dia cukup dengan motor yang harga 5 juta, 6 juta Dia pengennya motor yang harga 30 atau 50 juta Bahkan menginginkan mobil Jadi yang dimaksud dengan mencari sesuatu yang tidak ada Adalah di luar kebutuhannya Kalau masih di dalam kebutuhan Dia masih bisa dikategorikan orang yang zuhud Dia punya uang 4 juta bisa beli motor second Tapi malah membeli motor yang 20 juta Sampai rela kredit Akhirnya waktunya sibuk untuk membayar kredit Itu namanya mencari sesuatu yang tidak ada Padahal cukup sebenarnya Karena fungsi motor adalah sebagai kendaraan supaya mempercepat pekerjaan atau kegiatan Yang kedua Membagi-bagikan segala sesuatu yang terkumpul dari duniawi Jadi dia suka berbagi Bahkan kalau ulama-ulama terdahulu Kalau dia beli baju baru Maka baju lamanya dikasihkan kepada orang lain Takut dihisap Jadi jangan gengsi ngasih barang second Daripada menjadi hisap nanti di akhirat Ngasih barang baru tidak mampu Ini barang second malu Jangan sampai gengsi mengalahkan Jadi yang kedua Zuhud yang mampu dilakukan oleh seorang hamba adalah Suka berbagi Yang ketiga Meninggalkan berbagai keinginan duniawi Dan usaha duniawi Cuman maksudnya Meninggalkan keinginan duniawi dan usaha duniawi ini Bukan berarti tidak kerja Dia kerja Cuman Kalau pekerjaannya Kira-kira akan mengganggu ibadahnya Maka dia tidak akan ambil pekerjaan tersebut Kalau usahanya Akan mengurangi ibadah dia Dia akan meninggalkan usaha tersebut Kalau pekerjaan atau usahanya Akan membuat dia tidak belajar ilmu Tidak tolabul ilmi lagi Maka dia akan tinggalkan kerjaan tersebut Tapi kalau pekerjaan itu Usaha tersebut Bisnisnya Tidak membuat ibadahnya berkurang Duha masih bisa Tahajud masih bisa Tolabul ilmi masih bisa Maka silahkan kerjakan Maksud juhud disini Kalau ada kerjaan Atau ada usaha Atau ada bisnis Yang akan mengurangi ibadahnya Dia tidak akan ambil Usaha tersebut Kemudian Ada pun zuhud yang tidak mampu Dilakukan oleh seorang hamba Yaitu rasa tawarnya Segala sesuatu Pada hati orang yang zuhud Yang kedua ini Tidak mampu dilakukan oleh hamba-hamba Apa tadi? Dingin terhadap dunia Tidak suka terhadap dunia Siapa yang tidak suka pada dunia Umumnya rata-rata Orang suka pada dunia Ustaz sekalipun Kiai sekalipun Makanya hal ini Tidak dimampu Oleh seorang hamba Laitu para sahabat Beda lagi Makanya Ini tidak dimampu Oleh orang-orang Begitu juga oleh para sahabat Tidak dimampu Kecuali memang Allah memberikannya Abdurrahman bin Auf Beliau kaya raya Tapi hatinya Dingin terhadap dunia Harta yang melimpah Beliau sedekah-sedekahkan Bahkan mau dihabiskan Tapi memang takdirnya kaya Balik lagi uangnya Beliau ini Abdurrahman bin Auf Karena saking inginnya Untuk menjadi orang miskin Maka beliau membelikan Hartanya kurma Simpan di gudang Tujuannya supaya Menjadi busuk Supaya apa? Pengen miskin Karena tidak ada Kecintaan terhadap dunia Dalam dirinya Tapi memang Takdir beliau Menjadi orang yang kaya Tiba-tiba Ketika kurmanya Benar-benar sudah menjadi busuk Ada orang dari Kafilah yang lain Datang ke Madinah Mencari kurma busuk Mau dibayar Lebih mahal Tidak jadi miskin Padahal dalam dirinya Tidak ada kecintaan Nah orang yang seperti ini Diberi oleh Allah Ketidak cintaan terhadap dunia itu Diberi Tidak perlu diusahakan Supaya kita tidak merasa nikmat pada dunia Supaya kita benci Tidak perlu Yang perlu kita usahakan apa? Yang ketiga tadi Zuhud yang mampu kita kerjakan Kerjakan dulu itu Kalau yang ketiga tadi Tidak mampu kita kerjakan Tidak akan bisa kita Pada level Merasa dingin terhadap dunia Bisakah kita mendapatkan Zuhud yang seperti ini? Bisa Tapi bagaimana bisa Kalau yang tiga Zuhud tadi Yang pertama Yang mampu kita kerjakan Belum diusahakan Ya Intinya Supaya mendapatkan Zuhud ini Berdoa kepada Allah Supaya diberi Cuman Kerjakan dulu Zuhud yang Kita mampu Kemudian Zuhud yang merupakan Zuhud yang mampu dilakukan Oleh seorang hamba Adalah pendahuluan-pendahulan Untuk Zuhud Yang tidak mampu Dilakukan oleh Seorang hamba Sudah dijelaskan tadi ya Maka Bila seorang hamba Telah melakukan Zuhud yang mampu dilakukan Tiga perkara Yang pertama tadi Apa aja tadi? Tidak menuntut Yang tidak ada Membagi-bagikan Harta Yang ketiga Meninggalkan berbagai Keinginan Dunia Yang kira-kiranya Menganggu akhiratnya Dia akan tinggalkan Jika sudah mampu Melakukan ini Maka akan timbul Padanya Rasa tawar Terhadap dunia tersebut Atas hatinya Dan inilah menurutku Yang merupakan Zuhud yang sejati Cuman Sekali lagi Harus mengusahakan Tiga Zuhud Yang pertama Yang mampu kita kerjakan Insyaallah mampu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita kekuatan Taufi dan hidayahnya Untuk bisa mengamalkan Zuhud Yang mampu kita kerjakan Sehingga Allah rido Allah rela Allah Mau memberikan kita Zuhud Yang tidak mampu Kita kerjakan Artinya kita Merasa tawar Terhadap dunia Amin Mudah-mudahan Allah fahamkan kita semua Yang betul jadi Allah Yang salahnya dari kebodohan Kekurangan saya Peribadi Wallahu'alam Kita tutup Dan doa Kifarat Subhanallah Wabiamni Subhanallah Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.